Lantas apakah penurunan BI 7 Days Reporate mampu mendongkrak kinerja emitan saham perbankan? Kita akan membahasnya bersama analis senior Info Vesta, Praska Putrianto. Selamat pagi Mas Praska. Ini kalau tadi BI memutuskan untuk melakukan BI 7 Days Reporate ini memang untuk memperbaiki laju perekonomian. Tapi sebenarnya apa dampaknya atau apa pengaruhnya yang bisa dirasakan oleh market ataupun juga oleh nasabah untuk sektor perbankan setelah ini diturunkan dari 25 BPS basis point menjadi 5% sekarang ini. Memang dampaknya kalau dari sisi sektor perbankan sendiri, dampaknya memang langsung terasa sejak efektif per tanggal 23 September ini itu langsung ke arah ke sekubungan pasar uang antarbank. Jadi untuk pinjaman dan simpanan antarbank itu yang lebih langsung dirasakan dari penurunan BI 7 Days Reporate tersebut. Nah namun bagaimana dampaknya dengan kalau untuk suku bunga kredit dan juga mungkin suku bunga deposito seperti itu. Memang dampaknya secara tidak langsung. Kenapa? Karena ini kan dia tenornya lebih ke 7 hari ya. Yang mana itu untuk disasar pada intervensi likuiditas antarbank. Sehingga bank itu tidak ada krisis likuiditas yang mengakibatkan gagal clearing. Nah untuk efeknya ke kredit sendiri, suku bunga kredit maupun suku bunga deposito lebih melihat pada besarnya tadi lending facility dan juga FASPI ya. Jadi yang juga turun menjadi sekitar 4% ya kurang lebih. Dan juga tadi untuk yang lending facility menjadi 5,75 itu yang bisa mempengaruhi suku bunga kredit dan juga suku bunga simpanan. Oke. Tapi kalau untuk ini kebanyakan juga masih untuk perbankan mungkin cenderung menggunakan BI-RED dengan 12 bulan untuk formulasi bunga kredit. Nah itu bisa langsung dirasakan oleh para nasabah khususnya mungkin untuk bunga KPR seperti itu Mas Plaska. Ya untuk penyesuaian ya suku bunga terkait dengan penurunan suku bunga acuan ini saya rasa memang baru bisa dirasakannya tidak langsung saat ini. Butuh proses bertahap untuk penyesuaian dari penurunan tersebut. Nah karena kan kalau kita lihat ya sebelum berlakunya BI-7 direct for rate dulu ini kan kalau tenor 7 hari ini masih sekitar dulu waktu 5,25% BI-7 direct for rate. 12 bulan itu setara dengan BI-RED dengan 6,5%. Jadi sebenarnya penurunan ini tentu akan mempengaruhi juga untuk yang jangka waktu itu 12 bulan. Hanya saja dampaknya belum bisa sekarang. Butuh mungkin katakan 1-2 bulan depan tergantung pada perbijakan masing-masing bank ya menyesuaikan dengan terkait penurunan suku bunga acuan tersebut. Oke ini bisa dikatakan juga seperti relaksasi moneter khususnya terhadap bisnis perbankan. Tapi bang apa yang bisa dirasakan langsung oleh perbankan? Kalau yang dapat dirasakan langsung perbankan menurut saya lebih ke arah biaya, bisa dibilang ini biaya dana ya untuk kebutuhan yang tidak pendek. Jadi pinjaman overnight ya kan terutama untuk yang sifatnya kebutuhan likuiditas ya antar bank itu sendiri terhadap BI maupun dengan sesama bank itu menjadi lebih murah. Itu yang saya rasa dapat membantu bank menjadi lebih likuid dan juga bisa lebih aman lah secara dalam hal itu untuk transaksi di pasar uang. Untuk pertumbuhan kredit sendiri apakah akan lebih mendongkrak atau akan seperti apa pengaruhnya? Ekspektasinya dengan ada penurunan suku bunga acuan tersebut yang mempengaruhi juga dari sliding facility dan juga fast bid tersebut diharapkan bisa tentu mendorong penurunan suku bunga simpanan juga cost of fund dari bank itu yang juga akan mengerek penurunan suku bunga kredit. Nah memang tapi dari sisi katakan pertumbuhan kredit itu juga tergantung tidak hanya pada suku bunga tergantung juga pada bagaimana masing-masing bank itu memiliki risk appetite terhadap penyaluran kredit. Kalau banknya agak sedikit selektif tentu penyaluran kredit itu akan tetap lambat meskipun demand dari masyarakat untuk permintaan kredit ya cukup besar. Makin besar seperti itu. Tapi dengan bunga yang masih 7,7 persen seperti itu akan seperti apa nantinya? Kalau untuk penyaluran kredit ya dengan kondisi bunga seperti itu sebenarnya untuk prospeknya saya rasa pertumbuhan kredit kita masih berpulang tubuh hanya saja akselerasinya agak sedikit lambat. Kenapa? Karena kita masih mungkin sangat tergantung sekali pada bank yang apa namanya yang pertama adalah selektif bank ya dalam memilih penyaluran kredit karena kan ini tengah ekonomi yang mencoba masih recover ya. Terus yang kedua persaingan antar bank ini semakin ketat sekarang. Kenapa? Karena sudah biaya dana sekarang mulai turun ada peralihan juga alternatif investasi seperti kayak surat negara juga ada obligasi yang notabene itu memberikan bunga lebih menarik. Tapi selektifnya bank ini bukan benar ini memang bentuk kebijakan bank untuk bertindak bukan karena takut harus memilih-milih juga seperti itu? Saya rasa lebih karena kebijakan bank ya untuk apa namanya bisa dibantu memitigasi ya memitigasi potensi-potensi risiko karena kan kalau kita lihat secara... Memetakan potensi risiko yang ada seperti itu dengan kondisi. Karena NPL kan kalau kita lihat ini naik ya dari tahun lalu ke sekarang ini rata-rata sekitar 1,5 persen untuk NPL yang net. Seperti dibandingkan Maret pun juga naik Maret tahun ini. Itu yang membuat saya rasa bank menjadi lebih selektif dalam hal untuk penyaluran kredit seperti itu. Oke baik. Dengan suku bunga yang rendah harusnya kinerja perbankan bisa melonjak. Apakah dengan adanya BI 7 days report ini akan seperti itu juga untuk dunia perbankan? Secara pengaruhnya ke kinerja keuangan bank ya harusnya secara jangka menengahnya panjang ya jika terlalu suku bunga rendah ini tetap dipertahankan harusnya bisa bernama positif pada kinerja bank. Kenapa? Karena demand kredit meskipun sekarang mungkin kan growthnya masih agak kecil ya sekitar 7 persenan ya year on year. Itu ke depan diperkirakan bisa pulih kembali seirin dengan ekonomi yang mulai membaik. Dan tentunya itu bisa meningkatkan permintaan kredit ke bank itu sendiri seperti itu. Oke baik kita akan jenak-jenak kita akan lanjutkan lagi topik ini. Mas Praska, pemirsa tetaplah di Market Corner kami akan kembali usai cedah. Terima kasih telah menonton!